Hai oi by the way tot hari ini gua nggak bisa banyak bacot ya karena hari ini gua harus ngurus yoi so langsung be bro di konten ini gua mau bacotin aurora revamp yang cakep bahat cuy buset dah ini spek spek ani-ani banget bro dan jujur sekarang ngegara revamp ini aurora jadi laku banget gua main rank kayaknya nggak pernah ada aurora dilepas cuy kayak kalau dilepas juga nggak bakal dikasih 10 game gua main nggak pernah dapet bro jadi Niharo sekarang emang bener-bener lagi rebutan banget dan ya berarti Mas Muntun berhasil cuy mereka nge-revamp hero ampas yang bener-bener dulunya nggak ada yang mau pakai ampe sekarang jadi hero yang tetep nggak ada yang pakai juga sih orang di band mulu gimana mau pakai tapi ya sekali lagi gua mau apresiasi dulu sama developer game ini ya karena revamp nya berhasil dan di video ini sebenarnya gua nggak mau bahas satu-satu skill-skillnya aurora kayak gimana ya cuy terus perubahan fisiknya yang juga kayak gimana nggak bakal gua bahas karena sebenarnya lo bisa lihat perubahannya aurora yang dulu kayak yang sekarang di channel YouTube yang Muntun sendiri cuy di video yang ini di video itu sebenarnya udah dijelasin kayak seampas apa dulu aurora ampe akhirnya mereka sadar dan mutusin buat revamp doi terus kalau di revamp kan biasanya sebadan-badan hero nya desainnya diubah juga ya kan nah di video itu dijelasin juga lu mana aja desain-desain yang cocok buat aurora revamp dan gue jujur sebenarnya lebih suka desain yang ini sih daripada yang sekarang karena yang ini lebih gede cuy perubahannya dan ya pokoknya di video itu udah dijelasin semualah soal proses desainnya proses pembuatan animasinya kenapa skill satunya harus animasi hujan api dari atas ke bawah kenapa skill 2 nya harus bentuk segitiga biar apa segitiga kenapa ultinya harus kotak kayak sejadah apakah biar player-player ML ini pada ingat sholat ya pokoknya udah dijelasin semualah di video rancangan aurora revamp ini cuy kalian kalau mau nonton lengkapnya ya bisa cek aja saya sendiri link videonya ntar ya cari sendirilah top dan jadi ya intinya buat secara perubahan keseluruhan perubahan tampilan skill efek animasi desain semuanya udah dijelasin sama Mas Muntun bahkan perubahan lore nya pun atau latar belakang ini hero kisahnya bagaimana juga perubahannya dijelasin walaupun rada maksa ya karena kalau lu ingat aurora dulu tuh tangannya buntung cuy kegara pertarungan yang sengit aurora sama Zaz ya kan dan kudu diganti tuh tangannya pakai es batu tapi sekarang karena lore nya diubah sama Muntun jadi tangannya aurora tiba-tiba normal lagi tuh nggak jelas banget emang tapi ya udahlah suka-suka Muntun ya tapi balik lagi di video ini gua nggak bakal jelasin yang udah dijelasin tadi disini gua mau bahas yang belum dijelasin aja cuy yaitu soal fungsi skillnya Oke kenapa Muntun bikin skillnya konsepnya tuh kayak gini apa tujuannya Muntun ngerubah pasif skill 1 skill 2 jadi kayak yang sekarang ini dan yang paling penting adalah kenapa semua skillnya persis kayak skill Nana cuy itu nggak dijelasin karena ini bener-bener Nana bro kayak walaupun ini kelihatannya beda tapi ya kalau disama-samain ya kayak Nana ini kayak lu coba liatin satu-satu tuh dari pasif lu bisa lihat dua hero ini sama-sama bisa mati suri sekarang pas dua-duanya mati mereka nggak beneran mati ya kan yang satu jadi es batu yang satu jadi babi dan dua-duanya sama-sama imion cuy nggak bisa dipukul nggak bisa diapa-apain tapi emang enggak bisa ngapa-ngapain juga sih tapi yang jelas dua-duanya sama kan cuma-sama kalau mati pasifnya nyala bedanya cuma di durasi sama di efek doang lah kalau Nana bisa lari kalau Aura diam di tempat tapi sisanya sama bray cooldown pasifnya sama-sama dua setengah menit dan tanda ada pasif enggaknya sama-sama diliatin juga jadi ya sama bro Terus apa lagi skill 1 lu bisa lihat nih dua-duanya skill 1 nya area kaya damage nya juga lumayan dan cooldown nya juga sama-sama cepet jadi dua-duanya bisa dispam buat clear minion kalau enggak buat pok-pok musuh dari jauh ya kan jadi ya secara fungsi sama cuy cuma bedanya kalau Aurora skill 1 nya ada slow nya tipis-tipis Nana nggak ada dulu ada sih cuma udah disunat ya kan sama Moonton jadi ya itu doang lah bedanya gunanya mah sama ya cuy skill 2 dua-duanya juga sama-sama mencece musuh yang satu bikin musuh jadi es batu yang satu ngerubah musuh jadi babi dan skill 2 nya dua-duanya area juga sama-sama CC tingkat dewa juga bedanya yang Aurora bisa buat bekuin objek lain selain hero doi bisa bekuin musuh bisa juga bekuin turret cuy yang mana kalau turret pas lu bekuin dia bakal diem nggak bakal nge-hit lu sedangkan Nana nggak bisa kaya gini karena skill 2 Nana ini cuma bisa ke hero doang tapi ya dibanding Aurora kelebihan Nana ini skill 2 nya bisa ditaro cuy terus skill 2 nya juga bisa buat buka-buka map nah Aurora nggak bisa yang kaya gini-gini jadi ya ada plus minus lah tapi ya walaupun kaya gitu tetep bray dua-duanya fungsi nya masih sama sama-sama buat ganggu-ganggu musuh dan sama-sama instan ya kan keluarnya kayak lu nggak perlu tuh pakai skill 2 kudu nunggu-nunggu stek stek dulu nahan-nahan steknya nahan berak nggak perlu langsung ini mah tinggal pencet buang musuh diem kelar jadi ya sama terus apalagi ulti nah ulti juga ini hero dua-duanya bakal ngasih damage dan CC area cuy terus delay keluar ulti nya juga sama-sama lama Aurora kudu nunggu animasinya kelar dulu baru musuhnya jadi es batu Nana kudu nunggu pong-pongnya dulu dan kalau kena dua pong-pong baru nge-stun ya kan jadi ya konsep CC nya emang rada beda dikit tapi overall semua skillnya sama tot pasif sama skill 123 sama combo juga sama mau Nana ke Aurora ke dua-duanya hero-hero yang kombonya dari skill 2 dulu ya kan dan biasanya dipakainya di semak-semak tuh karena kalau lu pakai depan komuk musuh langsung biasanya musuhnya takut dan skill 2 lu nggak kena jadi biasanya dipakai dari dalam semak ngendok dulu tarpas musuh dateng langsung lu tiup musuhnya beku tiban es batu dan itu sakit cuy Nana juga sama dari semak dulu jadiin babi musuhnya lempar skill 1 dan sakit juga ya kan atau buat combo fullnya pun juga sama sama-sama skill 2 ulti skill 1 ya kan itu combo buat solo-solo kill mage MM Assassin mati tuh biasanya digituin cuy Nana juga kayak gini cuy 231 231 231 jadi emang nggak ada beda toh tante-tante ini sama Nana terus dari build juga sama becuy sama-sama kayak gini kan kalau mainnya burst damage atau kayak gini lah kalau lu mainnya cooldown reduction dan ya dua build ini kalau dipakai Nana ke atau Aurora ya cocok-cocok aja tergantung lu mau mainnya yang burst damage yang sekali kompo damage-nya brutal atau main yang ngurangin cooldown biar lu bisa spam skill mulu ya kan so inti dari video ini adalah gua nggak ngerti lagi sih kenapa ini Aurora bener-bener konsep skillnya fungsi skillnya semua-semua skillnya tuh persis banget kayak punya Nana nggak ngerti sih apakah ini cuma kebetulan atau apakah Aurora udah dibikin kayak Nana Gegara Moonton ngeliat kesuksesan Nana revamp bisa jadi tuh dan ya tapi walaupun fungsi skillnya sama jujur gua kalau disuruh milih ya antara Nana atau Aurora jujur gua lebih pilihnya Nana sih cuy karena menurut gua Nana tuh dari segi escape segi kabur-kaburannya Nana lebih bagus dari Aurora cuy kayak Aurora tuh kalau mau kabur dari Assassin gua nggak tahu sih tapi menurut gua rada susah gitu dibanding Nana karena skill 2 nya Aurora tuh udah bener-bener diarahin ya kan terus karena area skill 2 nya segitiga jadi kalau Assassin musuh ngedeket agak susah tuh ngepasinnya makanya menurut gua Aurora agak susah berhentiin Assassinnya dibanding Nana ya cuy menurut gua tapi kalau menurut lu lebih gampang lawan Assassin pakai Aurora ya udah karena gimana ya kalau menurut gua lagi ya Nana tuh walaupun Molintotnya tetep susah ngenainnya tapi seenggaknya Molintotnya Nana tuh bisa ditaro duy jadi walaupun lu slow hand dan refek lu udah tua lu tetep aman gitu karena Molintotnya bisa lu taro dan Molintot ini bakal nge cover lu dari Assassin-Assassin itu jadi pas Assassin musuh masuk set langsung jadi babi dan tinggal lu ulti terus selain itu dari segi pasifnya juga sebenernya walaupun emang sama ya dua-duanya sama-sama kayak lu pakai Immortal pas lu mati lu ada pasif jadinya lu gak mati ya kan tapi kalau Aurora tuh pasifnya cuma diem di tempat doang cuy dan lebih rawan gitu buat ditungguin musuh sedangkan Nana pas pasifnya nyala lu bisa sambil kabur jadi kadang musuh juga males buat ngejar lu cuy makanya itulah menurut gua lebih bagus Nana sih dibanding Aurora tapi dari segi kabur-kaburannya doang tapi karena kalau lu bandinginnya dari segi perang gedenya perang D-Lord teamfight besar di kombo-kombo sama hero lain ya gua megang Aurora cuy karena emang Aurora stunnya lebih pasti dan durasi stunnya juga bisa lebih lama terus areanya jelas ya kan tapi ya balik lagi itu menurut gua ah elah menurut lu mulutut ya iyalah kan ini channel gua tapi persetan lah cuy lu mau milih yang mana yang jelas dua hero ini dari yang gua bacotin dari awal konsep mainnya dan gunanya sama persis cuy jadi apa ya gua juga gak ngerti sih apakah Mas Muntun lagi gak kreatif atau apakah Mas Muntun udah stress dan bingung gimana lagi caranya biar hero burik ini hero spek skill zaman purba ini bisa meta lagi jadi mau gak mau harus disamain skill skillnya sama hero sekarang gua juga gak tau cuma kalau dilihat dari hasilnya ya emang beneran berhasil sih cuy hero revampnya jadi beneran meta dan gegara hasilnya berhasil juga gua takutnya ntar Muntun jadi malas cuy malas mikir buat skill skill hero revampnya gitu ntar hero hero mage purba yang lain yang kombonya sama kayak aurora atau nana ntar kalo di revamp disamain lagi ntar skill skillnya takutnya gitu sih karena masih ada cuy hero mage purba lain yang mirip aurora atau nana lu pasti tau lah itu siapa hero mage zaman batu kombonya juga sama sama 2 3 1 dan hero nya juga sama sama lagi gak laku siapa kah itu hehehehehe eh eh